hai 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 semuanya welcome back to my channel dan udah lama kan ya aku nggak bikin tutorial makeup pastinya kalian-kalian pada kangen kan tutorial makeup dari aku dan ini persembahan buat kalian yang udah nungguin lama tutorial aku ini kali ini aku mau makeup ala indiah-indiah gitu jadi kalian harus simak tutorialnya dari awal sampai akhir jangan di skip dan jangan lupa kalian like comment dan share jangan lupa juga di subscribe channel aku biar aku rajin bikin video lagi oke oke yang pertama-tama kita ke alis dulu jadi aku rapiin alisnya alisnya itu aku concealer enggak aku kerok dan ini tadi udah aku lem jadi aku ngelem alisnya pakai lem dulu mata expert dan ini langsung ke foundation jadi kondisinya tuh mixing buatan aku seperti biasa buat kalian yang penasaran sama mixing foundation aku nggak bisa ya ditanyain dari online jadi kalian harus private ikut private aku maksudnya itu kalau kalian mau tahu mixing foundation aku jadi ini aku fullin aja ke wajahnya seperti biasa aku tuh mau makeupnya itu plos gitu halus jadi inilah caranya jadi kalian tuh harus pakai kondisinya itu tebal-tebal gitu ke wajah dan mixingnya itu harus bener-bener yang bikin enggak nge-crack gitu dan bikin enggak berminyak gitu jadi mixingnya itu adonannya tuh pas banget gitu buat kalian yang penasaran ikut aja kayak peduli aku guys beau-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku Terima kasih telah menonton 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 putih banget untuk nge-set menghalusin wajah sekaligus untuk nge-contouring wajah jadi kayak biar wajahnya itu berdimensi gitu biar lebih proporsional sub indo by broth3rmax dan lanjut ke ecedo jadi ecedo nya itu aku bikin simpel aja tapi tetep bikin matanya itu ala berbi dan matanya itu tetep waktu dia ngebuka itu kayak lebih besar gitu loh kayak ini kan aslinya matanya model aku tuh matanya kucing gitu kan ke atas naik gitu jadi aku mau usahain matanya itu ala berbi kayak agak turun gitu ke bawah biar kayak boneka gitu matanya jadi ini ecedo nya aku biasa aja biar kalian enak banget ngikutinnya dan ini lanjut kita garis dulu kayak eyeliner jadi itu sebenarnya nanti tuh garisnya tuh kayak aku tuh tetep salah ya kayak masih kurang ke bawah gitu kan jadi matanya ini tuh itu agak susah gitu guys untuk dibikin nurun dan ala-ala buk mata boneka gitu jadi tapi aku tetep usahain untuk matanya biar jadi rada turun nggak naik kayak kucing kayak gini soalnya ini matanya tuh mata-mata kunci gitu guys dan ini next aku menggunakan bulu matanya jadi bulu matanya tuh aku pakai 4 4 di bulu mata nah jadi aku pakai zigzag dari pangkal dan yang kedua nanti dari ujung gitu jadi dari pangkal seperti itu terus yang keduanya dari ujung sana ke sini jadi dia itu disambung guys seperti itu jadi biar bulu matanya itu sesuai sama mata kliennya gitu dan enggak lupa ya untuk bulu mata aslinya jangan lupa di lem ke bulu mata palsunya biar nyatu biar rapi seperti ini jangan lupa guys di subscribe di like dan dan komen dan di share ya ke temen kalian soalnya ini tutorialnya bener-bener bener-bener lengkap loh untuk kalian dan ini next aku menggunakan eyeliner yang gel untuk nih deket-deket ininya apa bulu matanya biar bulu matanya itu enggak kotor gajin kan kotor banget kan bulu matanya jadi tuh di temen-temen gitu biar nggak kotor bekas lem yang tadi ini aku mix lagi menggunakan eyeliner Wardah yang spidol soalnya kalau yang eyeliner Wardah ini dia bisa ngejangkau gitu kan lancipkan jadi dia bisa masuk-masuk ke daun gitu dan dia enggak bikin ngedemblok gitu jadi kalau semuanya pakai eyeliner gel tadi dia bakal ngedemblok dan bulu matanya tuh kayak terlalu tebel gitu nambah tebel gitu jadi pakainya yang eyeliner buat spidol aja dan ini dia bulu matanya aku pasangin ke matanya tuh kayak masih ngejengatkan itu matanya mata kucing banget gitu jadi nanti di akhir video itu kayaknya enggak aku rekam sih aku tambahin lagi bulu mata satu untuk dari ujungnya gitu dan ini aku pakai eyeliner eyelinernya Wardah seperti biasa Wardah yang spidol tadi dan ini aku next ke alis jadi alisnya aku menggunakan pencil alis dari implora karena aku mau bikin alisnya itu bold gitu jadi aku bingkai dulu seperti biasa alisnya lalu aku isi selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton